Barcelona menang, dekati Real Madrid di puncak Alilal semakin tak terusik di puncak Saudi Pro League Rasmus Hoyland, pemain terbaik Premier League bulan Februari Liga Arab Saudi mempertemukan Alilal melawan Al-Riyad di pekan ke-23 Kawang Alilal yang dijaga Yassin Bonu malah justru keboblan lebih dulu karena gol bunuh diri Ali Abdullahi di menit ke-52 Alilal mendapat penalti, Ruben Efes maju sebagai eksekutor membuat skor menjadi 1-1 di menit ke-66 Tim Aswan Hurhe Jesus kembali menyala, mereka berbalik unggul 1-2 berkat gol dari Michael di menit ke-75 Penalti kedua yang mitrofik eksekusi akhirnya berbuah gol dan membuat Alilal menang dengan skor 1-3 Dengan kemenangan ini, Alilal kini semakin tak terusik di puncak kelasmen dengan raihan 65 poin Alitihad vs Al-Ahdod jadi sajian penutup pekan ke-23 Saudi Pro League Duel tersaji di King Abdullah Sport City, tim tuan rumah yang bisa membuka skor usai Sat Al-Mausam mencetak gol di menit ke-45 Al-Ahdod memberikan perlawanan, usai Alex Kolado bikin gol penyama kedudukan pada menit ke-63 Talal Haji jadi pahlawan Alitihad pada menit ke-83 Dia berhasil mencetak gol kemenangan tim tuan rumah Atas hasil ini, Alitihad berada di urutan ke-4 Liga Arab Saudi dengan 37 poin dari 23 laga Union Berlin bertandang ke markas VFP Stuttgart Di Mercedes-Benz Arena di pekan ke-25 Bundesliga Stuttgart mampu memimpin duluan pada menit ke-19 lewat gol Serau Guirasi Union kembali ke bebolan pada menit ke-68 Chris Furitz tanpa ragu membawa Stuttgart unggul 2-0 Skor tersebut bertahan hingga laga usai Atas hasil ini, Stuttgart di urutan ke-3 kelas main Bundesliga dengan 53 poin dari 25 laga Laga lanjutnya Liga Belanda pekan ke-25 Antara Go Ahead Igles vs PSV digelar di Stadion The Adela Shorts PSV menciptakan start menjanjikan usai Sergino Des berhasil bikin gol cepat di menit ke-10 Go Ahead Igles selalu mencoba mengejar ketertinggalan di sisa waktu Namun, rapinya pertahanan PSV berhasil menjaga keunggulannya sampai pertandingan selesai Berkat hasil ini, PSV makin kokoh di puncak kelas main R.A. Divisi dengan 69 poin dari 25 laga Napoli vs Torino berlangsung di Stadion Diego Armando Maradona Pertandingan berjalan lebih seimbang Napoli berhasil memimpin 1-0 di menit ke-61 Kevar Scalier mencatatkan namanya di pepan skor Keunggulan Napoli cuma bertahan 3 menit Antonio Sanabria menyamakan skor menjadi 1-1 lewat sundulan Napoli dan Torino harus puas berbagi 1 poin Atas hasil ini, Napoli tertahan di peringkat ke-7 dengan koleksi 44 poin dari 28 laga Laga Barcelona vs Malorca dalam lanjutan La Liga di keler di Estadio Olimpique Luiz Kompani Bapak pertama berakhir imbang tanpa gol Masuk di bapak kedua, Barcelona baru memecah kebuntuan pada menit ke-73 Laminia malah menjadi pahlawan kemenangan Barcelona Barcelona kini mengumpulkan 61 poin dari 28 laga Sekaligus mendekati Real Madrid yang ada di puncak dengan 66 poin Savi pada laga ini tak mendampingi Barcelona di sisi lapangan Ia harus menjalani hukuman larangan mendampingi tim setelah mendapatkan akumulasi 5 kartu kuning Meski tak hadir di pinggir lapangan, Savi tetap datang ke stadion Menariknya, saat mengasihkan Barcelona main di tribun Dia ketahuan menonton laga Napoli vs Torino lewat televisi Wajar jika Savi memantau lagasi juara Liga Italia Pasalnya, Barcelona akan meladeni Napoli dalam lag pertama babak 16 besar Liga Champions Hasil yang didapat Napoli ini terbilang kurang memuaskan Dan menjadi modal yang kurang baik jelang menghadapi Barcelona di laga kedua babak 16 besar Liga Champions setengah pekan nanti Meski bulan lalu telah mengganti pelatih dengan mendatangkan Calzuna Namun, inkonsistensi masih melanda Napoli Memang dalam 6 pertandingan terakhir mereka tidak terkalahkan Namun untuk tim sekelas Napoli yang merupakan juara bertahan Serie A Hasil ini masih belum memuaskan Lamin Yamal bermain luar biasa pada laga ini Winger yang baru berusia 16 tahun tersebut mencetak gol kemenangan timnya dengan cara yang fantastis Secara keseluruhan, Yamal tercatat melepas 2 timbakan Menciptakan 2 peluang 5 kali menyentuh bola di kotak penalti lawan Dan 3 kali mengirim umpan ke jantung pertahanan lawan Tak cuma itu, Yamal juga tercatat 5 kali memenangi duel Sekali melakukan intercept dan 7 kali melakukan recovery bola Bintang timnas Indonesia Sandy Wals bermain selama 90 menit penuh Dalam kemenangan 3-1, Kevin McKellen kalah menjemuh Westerlo Dalam laga pekan ke-29 Liga Belgia Dalam laga yang dikelar di IFIS, Stadion Aser de Kaserne ini Wals dimainkan sebagai 1 dari 3 bag dalam formasi 3-4-3 Rajikan pelatih Besnik Hasi Berkat kemenangan ini, McKellen untuk sementara berhak naik 3 tingkat sekaligus ke peringkat 5 kelasmen Dengan 45 poin sekaligus memperbesar penuang lolos ke babak Championship Series Gelendang timnas Indonesia Ivar Jenner Bermain sebagai starter ketika memperkuat klubnya, Jong Utrecht Dalam laga lanjut dan RCT Divisi Belanda melawan Helmond Sport Ivar Jenner dipercaya tampil sebagai salah satu dari 3 gelendang dalam formasi 4-3-3 Namun, Ivar ditarik keluar oleh pelatih Ivar Van Dinteren saat cedah turun minum Saat Ivar masih berada di lapangan Jong Utrecht sekebubulan pada menit ke-38 oleh Goliosep Amozu Skor 0-1 rupanya bertahan hingga laga berakhir Sementara itu, penyerang timnas Indonesia Rafael Struik Tak ada dalam daftar sekuat Ado Denhaq untuk laga melawan tuan rumah roda GC Pada laga ini, Ado dua kali tertinggal akibat gol Walid Olcik dan Enrique Pena Zauner Ado pun dua kali pula sukses menyamakan skor lewat dua gol yang diborong Hank Vermon Hasil imbang dua-dua membuat Ado Denhaq masih tertahan di peringkat ketiga kelasmen Sekaligus menjaga peluang promosi langsung ke area divisi atau ikut bapak playoff Rasmus Hoyland dinobatkan sebagai pemain terbaik Premier League bulan Februari Ia pun mengukir secara sebagai pemain Denmark pertama yang meraih penghargaan ini Hoyland mencetak lima gol dan satu asis dalam empat kali penampilannya di Premier League selama bulan Februari Tidak ada pemain yang punya catatan statistik sebaik Hoyland pada bulan tersebut Hoyland selalu mencetak gol dalam empat pertandingannya bersama MU di Premier League bulan Februari Semenjak pindah ke MU, Mason Moon kerap mengalami cedera terakhir kali sang gelandang bermain di pertengahan November Dan hingga saat ini belum kunjung bermain di tim utama MU Moon sendiri beberapa waktu yang lalu digabarkan sudah mulai berlatih di tim utama MU Namun kapan tepatnya ia akan kembali memperkuat MU? Dalam konferensi persnya Eric Denhaq mengonfirmasi bahwa kondisi Mason Moon sudah semakin membaik Ia memperkirakan sang gelandang kemungkinan besar akan comeback di akhir bulan Maret mendatang Terungkap beberapa detail tentang kepemilikan tut Bali Clear Lake Capital di Chelsea termasuk opsi pembagian kepemimpinan klub di antara mereka Bali telah menjadi ketua klub sejak tahun 2022 yang berarti Clear Lake Capital akan memiliki kesempatan untuk menjalankan perwakilan mereka sendiri pada 2027 Perjanjian tersebut merupakan sebuah pilihan, bukan kewajiban Dan Bali tetap dapat menjabat sebagai ketua selama 5 tahun lagi Jika Clear Lake menolak kesempatan untuk mengambil Ali Kilihan Mbappe pun kabarnya sudah siap untuk pindah ke Real Madrid pada musim panas mendatang Bahkan baru-baru ini kabarnya kapten tim Les Blancis itu akan segera diperkenalkan sebagai pemainannya Real Madrid Dilansir dari Football Espana, Les Blancis sudah menentukan tanggal perkenalan Mbappe sebagai pemain baru Rencananya, Mbappe akan diperkenalkan sebagai pemain baru Real Madrid sebelum Euro 2024 digelar pada 14 Juni tahun 2024 Masa depan Thomas Tussle pun terus dispekulasikan secara khusus klub mana yang akan dilatihnya setelah musim ini berakhir Baru-baru ini media Jerman Bild pun membuat sebuah klaim terkait potensi Tussle balik ke Chelsea Disebutkan Bild, Tussle akan dipertimbangkan balik ke Stamford Bridge musim panas mendatang Menurut laporan tersebut, petinggi Chelsea saat ini sudah menyadari kekeliruannya ketika memecah Thomas Tussle di awal-awal musim 2022-2023 Michael Arteta terpilih sebagai manajer terbaik Premier League bulan Februari Itu tak lepas dari laju impresif Arsenal Arsenal menyapu bersih kemenangan di 4 pertandingan Premier League bulan Februari Tak sekedar menang, The Gunners juga begitu produktif dengan mencetak 18 gol dalam 4 laga tersebut dan cuma kebobolan 2 gol Arsenal menjadi satu-satunya tim yang punya catatan kemenangan 100% di Premier League bulan Februari Liverpool telah menggelar pertemuan tetap muka dengan Michael Edwards Menurut The Times, Edwards berjumpa dengan Presiden Liverpool Mike Gordon dan Honor Van Wey Sport Group FSG John Wee Hendry Mereka ingin merekrutnya kembali untuk membantu mempermulus era transisi menyusil kepergian Jurgen Klopp di akhir musim Namun jika ia kembali, kemungkinan besar Edwards akan meminta otoritas penuh di jabatan yang lebih senior Seperti Kepala Operasional Sepak Pula Pemain tak terpakai Barcelona Sergino Desk bisa dipermanenkan PSV Eindhoven pasca masa peminjamannya bersama raksasa seara divisi itu rampung Belakangan, menurut laporan Dark Black, seperti di Wartai Sport, PSV ingin menegosiasikan harga dengan Barcelona terkait transfer pemain asal belada itu Tak hanya itu, masalah gaji Desk juga menjadi problem bagi PSV, tim berjuluk demoran keberatan menanggung penuh gaji sang pemain Superstar Real Madrid Jude Belingham akan absen dalam dua pertandingan La Liga mendatang melawan Celta Fico dan Osasuna Karena banding klub untuk membatalkan dua pertandingannya telah ditolak komite banding RFIF Hal ini telah dikonfirmasi oleh Isaac Fauto dari COPE yang mengaklaim bahwa komite banding RFIF telah menolak permohonan Mereng West agar skorsing Belingham dibatalkan Ini merupakan pukulan telak bagi Real Madrid, karena Belingham secara konsisten menjadi salah satu pemain terbaik tim musim ini Atletico Madrid dikabarkan telah mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak Cesar Azpilicueta Selama satu tahun lagi yang membuatnya akan bertahan di klub ibu kota Spanyol hingga 2025 mendatang Defender serba bisa tersebut telah bermain sebanyak 22 kali musim ini Menyumbangkan satu asis meski hanya 11 diantaranya yang menjadi starter Akan tetapi saat ini ia sedang absin sejak Januari lalu setelah mengalami cedera lutut saat melawan Real Madrid di Copa del Rey Dia rutin terancam gagal juara Liga untuk pertama kalinya setelah lebih dari satu dekade Peluang juara Bayer Munchen memang masih terbuka, tapi sangat berat Bayer meski memenangi seluruh laga sisa, sembari mengharap Leverkusen terpelajar di sejumlah pertandingan di depan Misi Bayer memelihara asa juara akan dimulai dengan laga kandang melawan Mainz Pada Sabtu 9 Maret malam waktu Indonesia Barat, Bayer tidak akan menyerah tanpa perlawanan Striker RB Leipzig Lois Openda belakangan dikait-kaitkan dengan deretan klub top Eropa Manchester United, Chelsea, dan Arsenal berada di antara mereka yang meminati sang penyerang Diakini Openda akan jadi salah satu pemain yang direbutkan klub-klub top di musim panas nanti Mendapati berbagai rumor yang berkembang, Openda pun angkat suara Dia menegaskan saat ini hanya ingin menikmati karirnya bersama Leipzig di Bundesliga Papu Gomez dijatuhi hukuman Skorsing pada Oktober tahun 2023 Hanya beberapa hari setelah bergabung dengan Bianconeri Papu Gomez menjelaskan sumber dari tes doping positif tersebut Mengaklaim bahwa hal itu disebabkan oleh sirup obat batuk anaknya yang mengandung terbutalim Pelatih AC Munza Rafael Paladino mengonfirmasi jika banding atas larangan doping selama 2 tahun Yang dilakukan gelandang serang Papu Gomez ditolak Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe